Hai everyone, apa kabar? Sebalik lagi bersama aku, Enda Tegati Di video kali ini, aku akan menemukan 4 kesalahan total yang didapatkan pengajut saat melakukan bisnis Bagi kalian yang ingin memulai bisnis terajutan ataupun yang sudah lama berbisnis terajutan boleh banget nonton video ini sebagai informasi penting supaya kalian bisa mempertimbangkan kembali supaya kalian bisa mempertimbangkan hal-hal apa saja yang bisa membuat bisnis kalian gagal di supaya gak gagal, kalian harus menghindari 4 kesalahan total yang dilakukan oleh para pengajut ketika melakukan bisnis terajutan langsung aja yuk pada pembahasan nomor 1 tidak mau membuat bisnis planning bisnis planning itu banyak banget di youtube, di google dimanapun ya teman-teman asalkan kalian mau mencari-cari tentang bisnis planning apa sih tujuan bisnis planning itu banyak sekali supaya kalian bisa mengetahui pengeluaran pengusukan produk apa aja yang habis alat apa aja yang harus dibutuhkan pada minggu ini pada hari ini ataupun di jangka yang akan panjang ala usah bisnis planning kita juga bakalan berkembang iya bakalan berkembang iya bakalan berkembang tapi bisnis planning ini bisa membantu kalian untuk jangka panjang jangka panjang jangka panjang juga akan masuk pada bisnis planning nah langkah dari itu bisnis planning itu tujuannya agar kita mengetahui segalanya gak mau membuat bisnis planning bisnis planning itu penting banget di dalam dunia bisnis teman-teman karena di dalamnya itu bisa menyangkut datatan jangka panjang ataupun jangka panjang nah di dalamnya itu teman-teman kita akan mengetahui bagaimana pemasukan kita pengeluaran kita barang apa yang harus kita beli barang apa yang masih ada di dalam bisnis kita di dalam toko kemudian banyak hal yang ada di dalam bisnis planning itu hal itu akan mempermudah teman-teman kemudian kita hari-hari untuk mengembangkan bisnis terajutan kalian bisnis planning ini gak bisa diremehkan karena banyak mempengaruhi perkembangan produk atau bisnis kita teman-teman planning sendiri bisa kalian pelajari di internet di google di youtube itu banyak banget yang memberikan cara untuk membuat bisnis planning yang baik kalau teman-teman tidak memiliki bisnis planning itu akan mempertambat pengembangan bisnis kalian karena kalian tidak akan tahu pemasukan pada minggu ini berapa pada bulan ini berapa pada hari ini berapa kemudian pengeluarannya itu berapa sekadari itu bisnis planning harus dibuat dari sekarang buat teman-teman yang membuat buat teman-teman yang belum membuat bisnis planning sudah saatnya membuat dari sekarang juga karena membuat perubahan pada perkembangan produk atau bisnis kalian aku gak pada bisnis planning mungkin berkembang aja kak ya ada sebagian orang yang bisa berkembang tanpa bisnis planning tetapi bisnis planning itu sekali lagi aku takankan akan mempengaruhi bagaimana perkembangan bisnis kalian akan apa ya akan mengubah mindset kalian juga ketika dalam berbisnis akan mempermudah ketika kalian ingin membutuhkan sesuatu kalian tinggal melihat aja di bisnis planning itu udah saatnya mulai sekarang mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan tolongnya membuat bisnis planning dari sekarang hingga walau dengan adanya bisnis planning itu akan membuat transparan semuanya tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang dirugikan dengan membuat bisnis planning kita akan mempermudah evaluasi kita dalam mengembangkan bisnis rajutan kita dan akan membuat kita semakin berpikir bagaimana cara mengelola keuangan bisnis dengan lain yang kedua mencampur uang pribadi dan uang bisnis uang bisnis dan uang pribadi itu berbeda uang bisnis itu digunakan untuk mengembangkan bisnis kita lagi sedangkan uang pribadi itu ya digunakan untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya kita campur itu akan membuat bisnis kita hancur karena kita tidak tahu uang mana yang dipakai terus pengeluaran apa saja yang kita keluarkan dengan uang rajutan atau dengan uang bisnis ataupun uang pribadi biasanya banyak banget pembisnis yang mencampur uang pribadi dengan uang bisnis sehingga kita tidak tahu bagaimana itu seberapa banyak keuntungan yang sudah terdapatkan walaupun kita sudah membuat bisnis planning tetapi kita masih mencampur uang pribadi dengan uang bisnis itu sama saja kita mengetahui keuntungannya seberapa tetapi uangnya sudah tidak ada di di tangan kita dalam artinya kita juga mengalami kebangkutan ketika berbisnis diusahakan untuk jangan sekali mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis hal itu akan membuat kita stuck di satu tongkat saja tidak akan bertombang bisnisnya dan pengeluaran pribadi juga akan bingung uangnya ini dari mana keuangan ini harus benar-benar dipersakitkan karena akan berdampak buruk kalau misalnya kita tidak mengalami terutama keuangan bisnis keuangan bisnis bisa dikembangkan dengan sebaik mungkin agar bisnisnya berkembang akhirnya juga semakin lain dan keuangan pribadi itu dipisahkan untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan pribadi yang ketiga malas memberandingkan produk rajasannya di sosial media sosial media sekarang senjata yang paling ampuk untuk memberandingkan produk-produk kita karena jangkauannya semakin luas sehingga mempermudah kita untuk mempromosikan produk-produk yang ada yang kita jual karena persaingan di sosial media itu semakin banyak kita harus lebih rajin lagi memberandingkan produk-produk kita di beberapa platform yang sudah disediakan pada sosial media contohnya rajutan itu bisa di Facebook Instagram TikTok Youtube dan lain sebagainya kalau aku udah posting kok tapi tetep aja tidak ada pembelinya jadi gini temen-temen yang memberandingkan produknya di sosial media itu banyak sekali nah gimana cara kita supaya semakin dikenal oleh banyak orang kemudian mereka mengetahui kalau kita itu menjual produk-produk rajutan yang unik yang bagus selamat nah salah satunya adalah kunci utama dalam social media memposting produk kalian sebanyak mungkin dalam satu hari itu minimal tiga postingan dan dilakukan secara terus menerang kalau misalnya dalam satu minggu itu kalian hanya memposting satu postingan saja itu akan dengan orang-orang yang rajin memposting setiap hari apalagi banyak sekali produk yang mereka posting itu akan apa ya mempengaruhi algoritmanya teman-teman semakin banyak semakin semakin banyak kita memposting sesuatu semakin besar juga kemungkinan kita untuk untuk dilihat oleh banyak orang dan akan menarik perhatian orang supaya membeli produk kita jadi jangan malas untuk posting produk kalian setiap hari ya yang keempat suka menjual murah produk lajutannya di bawah modal hayo siapa yang sering menjual seperti itu dengan alasan ya biarin lah yang penting laku aja sih laku tapi kan kamu rugi itu juga akan merusak harga pasar loh teman-teman dan akan berdampak pada pengrajut lainnya kasihan kan kita setengah pengrajut yang harganya misalnya 50 ribu yang dianggap menjadi 20 ribu padahal modal kita 35 ribu harga rajut itu memang setiap produknya itu berbeda-beda karena kita membeli bahannya itu ya di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda sesuai dengan konten ku yang sebelumnya itu bagaimana cara menghitung harga rajutan silahkan kalian tonton ya teman-teman dengan cara seperti itu kalian juga akan untung ya namanya berbisnis kita akan mengambil keuntungan walaupun sedikit jangan sampai minus kalau misalnya minus terung bagaimana bisnis kita akan berkembang berikan pengertian pada mereka yang belum mengerti harga rajut yang sebenarnya beritahu yang sejujur-jujurnya dan transparan modalnya itu sekian kemudian tenaganya itu sekian makanya dijual seperti ini harganya kemudian waktu dan pengrajutannya itu juga selama teman-teman karena kita buat secara manual dengan menggunakan tangan kita sendiri jadi jangan lagi menjual dengan harga murah alasannya namanya juga handmade produk yang dibuat menggunakan tangan biasanya itu harganya itu fantastik harganya itu dijual dengan harga yang tinggi alasannya gitu dibuat dengan tangan sendiri kemudian waktu yang sangat lama menguras tenaga dipira dan lain sebagainya hanya orang-orang yang mengerti seni hanya orang-orang yang bisa menghargai kita yang mampu membeli tanpa bertanya kenapa mahal sekali berikan pengertian kepada mereka bahwa rajutan itu memang mahal rajutan itu memang sebuah seni yang patut dihargai jadilah pembisnis rajutan yang mau mengorbankan banyak waktunya dan tenaganya untuk menurunkan produk-produk rajutannya sebagai pengraju itu kita harus bersatu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa rajutan itu adalah sebuah seni sebuah handmade sebuah karya yang dibuat secara manual yang seharusnya itu diberikan penghargaan dengan harga yang tinggi nah itu tadi teman-teman empat kesalahan fatal pengraju yang sering dilakukan udah saatnya kita melakukan perubahan agar bisnis rajutan di Indonesia itu semakin berkembang semakin dilihat dan dilirik oleh orang banyak semoga video tadi bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan membuat video apalagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe juga karena aku akan sering saling memberikan informasi seputar rajutan dan kram see you next time semoga video ini bermanfaat bye dadah bye 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 bye